Jika kalian bingung seperti apa sih rumah indah dengan biaya pembangunan yang murah Kalian bisa nyimak video ini dengan seksama Karena pada video ini kita suguhkan untuk kalian desain rumah yang cantik Dengan ruasan minimal dan tata ruang yang praktis Sehingga sangat mampu untuk menekan biaya Assalamualaikum Sobat KOD Kamu tentunya ingin memiliki tempat tinggal dengan gisen cantik Dan menyenangkan sebagai tempat beristirahat dan menetap Iya kan? Namun selalu terbayang membangun rumah cantik idaman Membutuhkan biaya yang cukup besar Ternyata persepsi seperti itu tidak lagi berlaku Kamu bisa memiliki desain rumah cantik dengan biaya murah Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi Membangun tempat tinggal impian dengan biaya murah menjadi hal yang sangat memungkinkan Desain rumah modern saat ini Memanfaatkan arsitektur bangunan yang berkelanjutan dan efisien secara biaya Buang jauh-jauh Pikiran tentang rumah cantik idaman hanya bisa dimiliki dengan pengorbanan finansial yang besar Atau hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya saja Jika kalian bingung seperti apa sih rumah indah dengan biaya pembangunan yang murah Kalian bisa nyimak video ini dengan seksama Karena pada video ini kita suguhkan untuk kalian desain rumah yang cantik Dengan ruasan minimal dan tata ruang yang praktis Sehingga sangat mampu untuk menekan biaya Oke Langsung saja coba kita bahas dari bentuk fasad ya Untuk konsep fasad rumah ini adalah simple minimalis dengan poin fasadnya Ada pada dinding sisi depan Sedangkan untuk teras Teras pada rumah ini kita fungsikan sebagai area terimatamu Hal ini tentunya untuk menghemat ruang agar rumah tidak terlalu luas Sehingga bisa menekan biaya lebih terjangkau Sedangkan untuk atap Atap pada rumah indah kita gunakan atap lana Ini agar lebih elegan dan tidak terlalu panas Karena bahan penutupnya juga kita pakai gunteng Dan untuk atap terasnya kita gunakan atap dak beton Selain praktis pengerjaannya cep Juga untuk mengejar estetika ya Oke Saya kira cukup untuk exteriornya Sekarang coba kita bahas interior Di balik pintu utama ini kita posisikan sebuah area all in one Dari ruang keluarga ada ruang makan ada dapur juga Untuk dapur kita taruh di sisi ruang yang paling ujung belakang Berdekatan dengan pintu belakang Karena rumah ini kecil Hal ini untuk menjaga kesegaran rumah Agar aroma masakan langsung keluar dari arah pintu belakang Oke Dan sekarang coba kita masuk kamar tidur utama Karena rumah ini konsepnya tiny house Maka kamarnya pun juga gak bikin terlalu ruas Tapi masih dalam standar minimal Sebuah kamar yaitu 2,5 x 2 meter Terima kasih telah menonton! Oke Dan sekarang kita berdiri lagi di ruang keluarga Untuk menghemat space area kamar mandi Kita posisikan di ujung depan Hal ini masih nyaman Karena seluruh area dalam pada rumah ini adalah private area Oke Sekarang coba kita naik ke atas Mezanin Dan pada lantai mezanin ini Kita posisikan 2 buah bed ya Ini jika kalian berencana memiliki 2 anak cukup ya Jika 1 anak 1 bed cukup Jadi ruangannya bisa lebih lega Oke Sekarang untuk estimasi biaya Rumah ini berukuran kecil Yaitu 4 x 7 meter Dengan mezanin Untuk lantai 2 nya Sebagai kamar anak Kita estimasikan biayanya sekitar 80 jutaan Tentunya Semua tergantung spek yang kita pakai Dan lokasi projeknya di mana Dan design kali ini Sesuai request dari Oke bagi kawan-kawan yang mau request gratis Silahkan aja tulis di komen Nanti bagi yang beruntung akan terpilih Seperti beliau tadi Dan bagi yang mau order design Oke Sekian dulu dari saya Semoga video ini bermanfaat See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh